Pasukan Rusia menyerang tempat Palang Merah di kota Mariupol, Ukraina pada Rabu 30 Maret. Dikabarkan sejumlah wanita dan juga petugas medis telah dibawa paksa oleh tentara Rusia untuk meninggalkan wilayah tersebut. Dikutip dari Daily Mail, kabar soal penyerangan itu disampaikan oleh Ombudswoman Ukraina, Lyud Bela Denisova. Ia menyebut bahwa pasukan Rusia membidik Gedung Komite Internasional Palang Merah atau ICRC. Bangunan kesehatan itu dikabarkan telah diserang oleh pesawat dan artileri Rusia. Rusaknya bangunan PMI itu juga dikonfirmasi oleh jurubicara ICRC. Bangunan tersebut tampak berlubang besar di bagian atapnya. Diketahui serangan yang dilakukan Rusia pada ICRC Ukraina dilakukan, seusai Ukraina mendesak Rusia menyepakati pengiriman bantuan dan evakuasi warga sipil. Pasalnya setidaknya 160 ribu orang masih terjebak di kota Mariupol. Terpisah kantor wali kota Mariupol mengklaim bahwa pasukan Putin telah menculik setidaknya 70 wanita dan petugas medis dan membawa mereka ke Rusia. Pihak wali kota Mariupol menyebut sekali kehancuran terjadi di kota pelabuhan yang berpenduduk 400 ribu orang tersebut. Melalui telegramnya kantor wali kota mengatakan lebih dari 20 ribu penduduk kota telah dibawa ke Rusia secara paksa. Dokumen mereka juga dikabarkan disita dan mereka dipindahkan ke kota-kota di Rusia yang lokasinya jauh. Meski begitu informasi soal penculikan paksa warga Ukraina ini belum bisa dikonfirmasi secara independen. Pasalnya akses komunikasi ke daerah Mariupol hingga kini masih terputus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!